Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter yang terjadi pada minggu 19 Mei. Penumpang helikopter termasuk Presiden Iran Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Iran Husin Amir Abdullah Heyan, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Iran, Malek Rahmati, Ayatullah Muhammad Ali al-Hassam, Perwakilan Pemimpin Revolusi Islam untuk Provinsi Azerbaijan Timur dan beberapa orang lainnya tewas. Belum genap sebulan Raisi tewas, Presiden Iran itu sempat melakukan perlawanan terhadap Israel. Bahkan Raisi termasuk salah satu kepala negara yang kerap mengeluarkan pernyataan tegas terhadap Israel. Misal saja pada Rabu 24 April, Presiden Raisi memperingatkan Israel dengan pernyataan keras. Raisi mengancam Israel apabila nekat menyerang Iran. Selain itu pada 13 April lalu, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel. Dalam serangan langsung pertama terhadap negara Yahudi tersebut. Serangan Teharan itu dimaksudkan membalas serangan mematikan terhadap konsulatnya di Damascus, Syria. Pada 1 April lalu yang diakini didalangi oleh Tel Aviv. Dari serangan tersebut, hubungan Iran dan Israel pun memanas. Sehingga akhirnya Raisi dikabarkan tewas karena kecelakaan helikopter. Namun demikian hingga saat ini otoritas Iran belum memberitahukan penyebab kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Raisi.